Intro Pemberitaan firman Tuhan hari ini, ini adalah minggu pertama di bulan yang baru memang ada tuntunan visi secara The Year of Praise and Provision dari Gembala kita, Pastor kita, Pastor Filip, kita semua GMS terhisap di dalam visi tersebut tapi ada tuntunannya, daily gitu ya, sehari demi sehari atau bulan demi bulan dan bulan ini ada tema baru buat kita semua, setiap tema itu penting jangan lupakan yang lalu sudah berlalu, tapi itu menjadi kehidupan juga sehingga kita terus dibangun ya, hidupan iman kita spiritual life kita itu terus kita bangun, itulah yang terutama itulah yang kita bawa di dalam kekekalan Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang ada di dunia, semua yang kita miliki, kita akan drop, kita akan let go semua tapi spiritual life, kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan itulah sampai kekekalan setiap itulah harus kita pegang senantiasa, amin dan bulan ini temanya all out ya doa kami setiap jemaat bisa menghidupi visi ini karena bagaimanapun juga kita perlu untuk memiliki kualitas all out ini dalam segala bidang, kalau kita bekerja, kalau kita sebagai apapun kita harus mengerjakan panggilan kita dengan all out yang terbaik dengan sepenuh hati, bahkan Salomo dalam firmanya di pengkotbah juga dikatakan apa yang dijumpai tanganmu untuk kau kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga kata firman, tertulis dalam firman Tuhan jadi itu all out juga, jangan setengah hati atau setengah-setengah nanggung pasti ada perbedaan, kalau kita segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan senah hati, dengan yang kesungguhan pasti beda hasilnya, yang setuju katakan amin ya, sebab itu mari bapak ibu saudara, supaya kita semua apapun bahkan pelayanan lebih lagi kita all out yang terbaik, disiplin, excellent itu budaya yang kita mau bangun bersama ya, biar kita memiliki kualitas seperti itu nah khusus, setiap minggu sudah ada tuntunannya khusus minggu pertama ini, saya rindu ya, di dalam doa kita gerak, untuk membagikan sebuah apa ya, firman perenungan tentang membangkitkan mimpi ya, judulnya membangkitkan mimpi iman itu menghasilkan kesabaran saya percaya setiap anda Tuhan sudah menunjukkan janji-janjinya engkau sudah punya mimpi-mimpi harapan cita-cita dalam hidupmu biar itu, mungkin karena pandemi yang kemarin kita bergumul setengah mati, maksudnya dalam arti kita bertahan gitu ya survive mode on gitu ya survive, bertahan tapi semakin kesini kan semakin baik tidak selamanya kok masalah itu selalu ada pasti ada tanggal kada luarsanya ya, sebab itu kita sama-sama maju bersama dengan Tuhan berperkara dengan dia sebagai tanda kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sebab itu membangkitkan mimpi iman yang menghasilkan kesabaran ya ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar fondasi dari perenungan kita pada hari ini yaitu kejadian 37 ayat yang ke 5-10 kejadian pasal 37 ayat 5-10 firman Tuhan berkata demikian mungkin saya akan membacakannya buat anda sekalian jemaat terkasih tapi di slide juga sudah saya siapkan ayat 5-10 dengarkan firman Tuhan baik-baik pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya ini saudara-saudaranya yang benci ya ketika mendengar mimpi itu diceritakan karena katanya kepada mereka inilah mimpinya Yusuf coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu lalu saudara-saudaranya bertanya kepadanya apakah engkau ingin menjadi raja atas kami apakah engkau ingin berkuasa atas kami jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya karena mimpinya dan karena perkataannya itu ayat 9 lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku setelah hal ini diceritakannya pada ayah dan saudara-saudaranya maka ia ditegor oleh ayahnya mimpi apa mimpimu itu masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah ya ini ceritanya tetapi yang perlu kita ketahui adalah mimpi yang dimimpikan Yusuf itu bukan mimpi sembarangan mimpi itu bukan muncul dari ambisi atau keinginan pribadi dari seorang namanya Yusuf tetapi mimpi yang dimimpikan itu adalah dari Tuhan murni datang daripada Tuhan ya so bapak ibu saudara Tuhan itu bisa berbicara dengan berbagai cara di dalam hidupan kita melalui pemberitaan firman seperti ini juga bisa melalui perenungan firman daily renungan harian saat teduh kita juga bisa disana Tuhan memperdengarkan suaranya jangan keraskan hatimu jika pada hari engkau mendengarnya tapi juga mimpi dan penglihatan juga Tuhan juga berbicara kepada umatnya tak terkecuali Yusuf ini dan kita juga saya rindu untuk membangkitkan mimpi-mimpi yang sudah tertidur yang sekian waktu apa recall kembali apa perkataan Tuhan yang pernah diucapkannya kepadamu ingat Tuhan yang mengaruniakan itu semua yang menaruh dalam bunga tidur kita itu bukan bunga tidur sih itu mimpi yang dia bicara sungguhan ingat keberadaan dia Tuhan yang memberikannya dia Tuhan yang sanggup untuk melakukannya apa yang diucapkannya kepadamu katakan amin Tuhan kita sanggup untuk melakukannya apa yang keluar dari mulutnya yang kita dengar dengan telingat biar timbul iman kita semua bangkitkan mimpi itu kembali karena Tuhan mau memakai hidup kita bukan sekedar memberkati kita tetapi menjadikan engkau berkat bagi banyak bangsa saya lanjutkan untuk perenungan firman pada hari ini 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-15 ini perkataan firman Salomo yang mengatakannya ia berkata terpujilah Tuhan ala Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada daud ayahku demikian lihat apa yang garis bawahi Tuhan kita itu sanggup melakukannya bahkan dia yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya telah itu berarti sudah dilakukan ketika dia sudah disayip dia berkata finish it is finish sudah selesai jadi semua apa kekhawatiran semua pikiran-pikiran kita yang merendahkan atau meruntuhkan mimpi kita membuat ah gak mungkin lah sulit lah gak bisalah runtuhkan semua karena Tuhan berkata aku telah menyelesaikannya bagimu bangkitkan bahkan Tuhan bisa membuat dari tulang-tulang itu bangkit sebuah tentara yang banyak di jaman Yeskiel untuk bernubuat kembali nubuatkan apa daripada tulang-tulang itu Nabi Tuhan Yeskiel disuruh nubuat atas tulang-tulang lalu dari situ Tuhanmu bisa munculkan otot-otot daging sebuah pasukan yang luar biasa Allah kita sanggup so penting buat kita jemaat yang dikasih Tuhan untuk memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan kalau tidak memiliki pemahaman yang benar maka kita bisa curiga kita bisa salah sangka kepada Tuhan bisa curiga dan salah sangka itu akan membuat kita jauh bahkan bersalah berdosa di hadapan Tuhan sudah ada nyata itu buktinya diceritakan di Alkitab orang-orang yang curiga orang-orang yang tidak salah sangka yang tidak percaya penuh pada Tuhan tidak mengalami apa-apa hidupnya tinggal nama saja tapi orang-orang yang hidup bangkit berjalan bersama dengan Tuhan mereka lah yang menjadi inspirasi bagi banyak jadi generasi ke generasi diingat bagaimana kehidupan persekutuan spiritual life-nya itu nyata karena Tuhan berkenan kepada mereka hatakan amin haleluya haleluya saya bawa tiga aplikasi buat kita semua bagaimana kita membangkitkan mimpi ya membangkitkan mimpi sehingga kita berolah iman karena iman itulah yang menghasilkan kesabaran kita perlu kesabaran memang buah roh itu salah satunya juga kesabaran kan ya ada beberapa sembilan karunia sembilan buah roh tetapi salah satunya kesabaran have a passion kita butuhkan yang satu itu yaitu kesabaran bagaimana janji Tuhan itu menunggu waktunya dia tahu waktunya yang terbaik dia tidak pernah terlambat sedetik pun tidak pernah karena Tuhan yang mempunyai waktu itu sang waktu itu dia tahu waktu yang tepat kadang kalau kita berdoa minta sesuatu apa bergumus satu apa sebenarnya waktu Tuhan lah yang menentukan jawaban doa kita dia tahu ya bisa jajah tidak atau bisa jajah ya langsung tapi something menunggu perlu wait kita perlu nunggu dengan kesabaran bukan berarti itu ditolak Tuhan bukan Tuhan bisa jadi sepakat tetapi waktunya dia tahu yang terbaik yang tepat dan itu selalu yang terbaik bagi kita haleluya yang pertama saya mau bagikan aplikasinya yang pertama adalah terima dengan iman simpan dalam hati artinya percaya ya jika kita mendapatkan firman mendapatkan janji ketika saat teduh baca firman ya disitu ada remah ada melompat kata-kata sederhana satu dua kata itu tiba-tiba melompat berbicara lebih keras lebih keras daripada yang lain bapak ibu saya saudara sekalian saya dorong ketika kita saat teduh baca firman jangan sekedar membaca begitu saja no no tinggalkan yang seperti itu baca ayat per ayat kata per kata satu topik itu cari berdoa minta Tuhan apa kehendakmu apa yang engkau mau aku lakukan apa yang aku mau belajar daripada nats firmanmu ini ya Tuhan cari nanti Tuhan pasti akan berbicara disana dengan firman logos itu ataupun dengan remah di hati dia akan menyatakannya berbicara khusus bahkan alkitab kita dari kejadian sampai wahyu pun sudah lengkap disana dan kita ulangi lagi akan berbicara beda kok nanti ayat yang sama pasal yang sama sudah pernah kita baca dulu tapi ternyata hari itu berbeda bisa loh setiap itu temukan selalu ya temukan selalu dan terimalah dengan iman iman itu muncul dari pendengaran akan firman kristus dalam hidup kita bacakan dilakukan ya semua ya direnungkan dimeditasi dengarkan setelah kita memanjatkan doa permohonan dengarkan dia mau berbicara apa buka firman disitu dan menjadi tuntunan pegangan kalau dia sudah berfirman peganglah apa yang ada padamu ya dan kita akan mendapat semuanya itu dikenapi firman pun jadi daging jadi kehidupan yang mau katakan amin haleluya kejadian 39 ayat 1-4 kita baca kejadian 39 ayat 1-4 ya sudah saya siapkan firman Tuhan berkata demikian saya akan bacakan buat anda dengarkan ada pun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Tuhan menyertai Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggal ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya wow indah sekali dan ia boleh melayani dia wow personal malah jadi asisten luar biasa dari budak dari hamba diangkat jadi asisten luar biasa ini kepada Yusuf diberikannya kuasa bukan berhenti disitu diberikan kuasa kepercayaan atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf by the way mungkin kita sudah banyak dengar kisah tentang Yusuf ini tetapi kisah ini selalu mengingatkan kita yang terutama dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan karena kalau kita hidup biasa-biasa Tuhan gak ada di dalam kita menyertai kita beserta kita waduh gak mau hidup yang kayak gitu kita ingin kita kejar perkenanannya tanda perkenanan kalau Tuhan berkenan dia pasti akan bersamamu dan kalau Tuhan bersama kita siapa lawan kita gak ada dia akan menjadi pembela kita dia menjadi sumber kekuatan kita menjadi penghiburan kita suka cita kita sumber kasih karunia yang gak mungkin jadi mungkin dia bisa dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita amin amin ya haleluya nah dari ayat-ayat ini tadi saya udah katakan kunci-kuncinya penyertaan Tuhan dipercaya dan semuanya tapi kisah Yusuf tidak berhenti sampai disana kita tahu kan ada ujian ya di ayat 30 ayat 5 ayat 5 sampai 10 dari pasal 39 kejadian kejadian 39 ayat 5 sampai 10 itu tentang ujian gak usah dibuka gak apa-apa saya ceritakan ada percayalah bahkan kita semua tahu ceritanya bagaimana Yusuf di rumah potifar itu dia mengalami ujian digoda dibujuk oleh istri potifar tuannya ya kan untuk tidur dengan dia bersetubu dengan dia berjinah berdosa tapi lihat apa yang dilakukan Yusuf dia menghormati kepercayaan tuannya dia tidak mengkhianati kepercayaan tuannya dia juga hidup kudus di hadapan Tuhan itu yang lebih penting sehingga dia bisa lolos terluput dari sebuah kesalahan yang membuat dia berdosa kepada Tuhan bapak ibu saudara sekalian mungkin banyak di antara kita hidup ini di sekeliling kita perjalanannya banyak ujian-ujian godaan ya kan tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya all out hidup dalam janji-janji Tuhan mimpi yang Tuhan pernah berikan kepada Yusuf itu selalu disimpan di hati itu selalu dipegangnya Allah yang berkata-kata Allah yang mengaruniakan semuanya itu tak pernah sekalipun mengingkari perjanjiannya dia tahu bapak-bapak leluhurnya pun hidup di hadapan Tuhan sebab itu dia terus pegang dia gak mau bersalah lalu menuruti keinginan nyonya-nya itu yang bersalah di hadapan Tuhan mengingkari kekudusan Tuhan dan mengingkari kesetiaannya kepercayaan Tuhannya di uji tapi akhirnya di kianat atau di apa istilah kata-katanya lalu diputar balik gitu kan istrinya putar balik lalu marah Tuhannya dikejar tertangkap ditangkap dan dimasukkan penjara si Yusuf itu di pasal 39 ayat 20 sampai 23 setelah ujian ada proses ya ada proses dimana kita sekarang ini apakah lagi ada ujian di kanan kiri kita di beberapa mil perjalanan hidup kita ini lagi ujian ada godaan itu atau lagi ini lagi diproses Yusuf ini diproses ditangkap dimasukkan penjara disana dia seperti dilupakan ya semua jeripayahnya kayak gak dianggap ya kan betapa jasa-jasanya seperti di drop semua kayak gak pernah ada satu pun daripada semua yang dilakukannya bapak ibu saudara sekalian apa perasaan kalau kayak gitu jadikan mungkin Yusuf kalau banyak perasaannya dia baper aduh dia bisa selama-lamanya di penjara itu bapak ibu tapi tidak demikian dengan Yusuf yang tertulis di Alkitab ini dia gak baper tuh ayo jemaah Tuhan ayo kita semua jika kita mulai mimpi yang daripada Tuhan dan kita digenapi pada waktunya jangan jadi anak Tuhan umatnya yang baperan sedikit-sedikit aduh aduh iman kayak gitu tuh lembek sekali gak boleh setelah itu kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita kuat di dalam dia di dalam kekuatan kuasanya Allah yang berfirman dia sanggup melakukannya bahkan dia telah menyelesaikannya di dalam hidup kita hanya menunggu waktu tidak berarti semuanya itu sia-sia bukan kuatkan tegukan hatimu hai umat pegang apa yang ada padamu mimpi harapan cita janji-janji Tuhan itu Tuhan itu setia engkau mau apa yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan dalam hidupmu peganglah janji Tuhan dan andalkan dia selalu bersama dengan dia kita lakukan perkara besar bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus tidak ada yang sukar bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu untuk masalahku untuk masalah kita semua nyanyikan sekali lagi bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus tidak ada yang sukar bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu untuk masalahku untuk masalah kita semua amin kita sepakat kita nyanyikan pujian itu biar iman kita bangkit biar mimpi kita diingatkan oh iya Allah telah pernah berjanji pada waktu itu ingat 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 firman Tuhan di dalam pengkotbah 12 ayat 1 ingatlah akan penciptamu mengingatkan kita ingat Tuhan ya jangan hanya terus bergulat dengan masalahmu yang gak kelar-kelar itu kalau kita hanya bergulat dengan masalah kita gak ingat Tuhan makanya kita gak keluar-keluar dari sana sesungguhnya jalan keluarnya ketika kita datang kepada dia hancur hati kita datang pada dia dengan berserah kita datang pada dia dengan hati yang terbuka kepada dia dan memberi tangan aku sepakat Tuhan tell me what you want me to do aku sepakat aku mau melakukan apa yang menjadi kehendakmu wow just simple jika hati kita terbuka seperti itu lihat apa yang terjadi Tuhan bisa melakukan segalanya dan tiba-tiba semua selesai dan 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 semua selesai selesai wow i'm doing nothing Tuhan yang menyelesaikannya Daud itu menang kemanapun dia berperang Tuhan yang berperanggan di dia dia hanya menjarah saja nah itu dia seorang yang berkenan kepada Tuhan Daud namanya ya kan wow indah sekali Yusuf ditangkap diproses dipenjara tapi Tuhan itu tetap gak meninggalkan dalam proses sekalipun kalau anda dalam proses kehidupan Yusuf disertai Tuhan dia tetap beroleh kasih karunia dari Tuhan buktinya apa sekalipun dipenjara itu Yusuf itu menjadi orang yang dikasihi oleh kepala penjara kepada Yusuf dipercayakan semuanya di handle semuanya itu lihat disanapun Yusuf jadi pemimpin di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif situasi yang sukar yang sulit sekalipun kita engkau dan saya kita semua ini bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang setidaknya menjadi berkat bagi orang di kanan kiri kita katakan amin yes that's right poin yang kedua ya jadi poin satu terima dengan iman simpan dalam hati artinya percaya dan kalau kita mau tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan pegang apa yang ada pada Tuhan dia yang berjanji sekali-kali tidak pernah mengingkari di dalam kamusnya Tuhan karakter sifat Allah tidak pernah gagal dalam hidup dalam perjalanan hidup dari masa ke masa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dan andalkan dia Tuhan selalu yang kedua sabar dalam proses sabar dengan prosesnya ya kita mau mimpi-mimpi kita itu jadi nyataan sabar dengan prosesnya baca dengan saya Amsal 25 ayat 15 Amsal 25 ayat 15 berkata demikian dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan ini yang terjadi dengan Yusuf kan ketika dia sabar di penjara itu ada waktu perkenanan itu datang dipanggil dari penjara itu untuk menghadap Fir'an dan dengan perkataan Yusuf itu Fir'an pun diyakinkan dia percaya wow so beautiful so beautiful kejadian 40 ayat 14 15 kejadian 40 kita next ya kita maju terus kejadian 40 ayat 14 15 Firman Tuhan berkata demikian dengarkan baik-baik tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikwalku kepada Fir'an dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini sebab aku dicuri diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan disini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini ya dia sabar ya ketika dia menolong menerjemahkan rekannya yang bermimpi dan puji Tuhan dia ingat disitulah Tuhan buka jalan Tuhan bisa pakai siapapun bahkan orang-orang di dekat kita pun Tuhan bisa pakai ya buka lebar-lebar buka cari berikan ruang untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita jangan batasi dia bekerja semua planning kita semua pikiran kita matematika kita satu tambah satu ya dua rugi pakai matematikanya Tuhan lima plus dua lima ribu sisa dua belas bakul dari mana semuanya itu dari kuasa Tuhan mujizatnya tidak ada yang tak mungkin tidak ada yang mustahil bagi dia demikian tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya yang menaruh harapannya kepada Tuhan saja penuh dan total ya dengarkan kesabaran perhatikan definisi kepasabaran yang saya siapkan ini kesabaran apa kesabaran adalah kualitas hidup yang harus dilatih terus menerus ya dengan cara menunda respon atau tidak reaktif menelaah situasi kondisi yang ada bahkan yang sedang terjadi kita alami serta kecermatan mengukur perspektif dari untung dan rugi perhatikan kita harus sabar buah roh ya kesabaran ini masak mateng manis dirasakan oleh orang-orang di dekat kita pastikan kita melakukan hal ini kualitas hidup yang harus dilatih latih kesabaran itu bapak ibu saudara sekalian jemaat memang harus dilatih dengan situasi yang sulit dan sakit seolah-olah tidak mudah seperti tadi pagi saya kotbah mengalah itu indah mengalah itu tidak berarti kalah mengalah itu seolah-olah lemah tapi bukan berarti kalah mengalah itu ya kan justru bisa terciptanya sebuah relasi hubungan yang baik di kemudian hari mengalah itu bisa memelihara sebuah hubungan tidak mudah sebenarnya tetap ya mengalah itu tetaplah tidak mudah tapi ketika mengalah itu juga bukan murahan saya katakan karena orang yang melakukannya akan beroleh kemurahan itu dia poinnya dalam kesabaran mungkin tidak mudah harus sabar menghadapi semuanya itu Tuhan tahu kok tapi ketika kita sepakat kita bayar harga kita all out sungguh-sungguh bayar mau untuk menyenangkan hati Tuhan berkenan pada dia lihat apa yang bisa Tuhan buat lakukan dalam hidup kita it's amazing beyond melampaui apa yang bisa kita pikirkan bayangkan mintakan kepada Tuhan sebelumnya dia bisa memberikan lebih jauh lebih indah lebih banyak lebih mulia ya kan katakan amen ya dan ini Yusuf belajar nih Yusuf belajar sabar sebab ia tahu sabar dan pengendalian diri adalah buah roh yang utama ya Yusuf juga belajar ia tahu kapasitas hidupnya sedang dibentuk dan sedang ditingkatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang haleluya haleluya ketidak sabaran apa tadi kan sudah saya sampaikan kesabaran adalah ketidak sabaran adalah manifestasi dari kurangnya iman seseorang jadi perhatikan kalau ada orang-orang itu tidak sabar demikianlah from the inside out kurangnya iman dalam hidup orang itu saya berdoa setiap kita ketika dengar firman ini Tuhan mengeraikan dengan roh kudusnya dalam nama Yesus kita menjadi orang-orang yang sabar karena kita didapati ada iman tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah ada iman muncul perbuatan kita ini menjadi orang-orang yang sabar sabar dalam tekanan sabar dalam situasi kondisi yang sulit yang sakit sekalipun dari situ muncul kemuliaan Tuhan yang ketiga bahkan by the way sebelum ketiga saya sampaikan Yusuf itu butuh 17 tahun dari dia bermimpi itu Tuhan kasih mimpi itu sampai penggenapan terjadi orang tuanya saudara-saudaranya datang kepada dia menyembah dia dinubuatkan 17 tahun wow mungkin panjang wah 17 tahun aku berapa tahun tergantung tergantung kasih karunia Tuhan masing-masing kita beda buat Yusuf 17 tahun tapi buat kita semua mungkin terjadi percepatan karena kita mudah hatinya lembut gak perlu yang keras hati melawan dan gak perlu kadang ujian prosesnya cepat aja Tuhan bisa percepatkan ada tangan Tuhan ini juga dipercepat karena kita karena kita kata Firman wow indah dan iman itu menghasilkan kesabaran iman menghasilkan kesabaran poin yang ketiga kembalikan kemuliaan bagi Tuhan kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan perhatikan baik-baik kalau sudah waktunya Tuhan sungguh tidak ada yang dapat menghentikan atau menggagalkannya katakan amin kalau sudah waktu perkenanan Tuhan itu datang menghampirimu dengan tiba-tiba kalau Tuhan sudah buka tidak ada yang bisa tangan manusia pun menutupnya demikian kalau Tuhan sudah menutup apapun usaha itu sia-sia jadi posisikan hidup kita dihadapan Tuhan dengan benar jemaat yang terkasih posisikan diri kita dihadapan Tuhan dengan benar karena kita hidup dihadapan sang kebenaran itu biarlah iman kita nyata lewat perbuatan kita bukan sekedar kata-kata katakan amin haleluya kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 16 sebelumnya oh ya benar 41 ayat 14 sampai 15 sudah dapat saya bacakan buat Anda demikian firman Tuhan dengan baik-baik kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf segeralah ia dikeluarkan dari tutupan ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun berkatalah Fir'aun kepada Yusuf aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya tetapi telah ku dengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya ayat 16 Yusuf menyaut Fir'aun apa yang disaut apa yang dikatakannya pada raja ini bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan ku Fir'aun jawaban orang ini luar biasa dia sudah kena ujian yang begitu di fitnah di kianati mungkin tidak dianggap dilupakan jasa semua usahanya dibuat kayak nothing gitu dia juga diproses di penjara itu dia harus bekerja keras tanpa mendapatkan hasil apa-apa lihat tapi perkataan jawabannya luar biasa ketika dipromosi diangkat langsung ketemu dengan raja yang berkuasa saat itu Fir'aun tidak ada yang lebih tinggi daripadanya tapi jawabannya luar biasa bukan sekali-kali aku bisakah kita mengatakannya jika kita di posisi itu atau kita lupa sehingga kita akan memanfaatkan mumpung ini raja apa yang aku inginkan dia pasti kasih dia bisa dia punya puasa dan semuanya dan dia mampu mampu mengabulkan semua permintaan Yusuf no Yusuf tidak lakukan itu Yusuf tidak asal mumpung ngaji mumpung no Yusuf tahu akan hidupnya ini semua kasih karunia sekali-kali bukan aku Allah yang mengatakan mengartikan membuka menyatakannya Tuhan kuraja Fir'aun kesejahteraan Tuhan ku Fir'aun sehingga kalau Tuhan sudah menyatakannya pekenanannya ya waktunya Tuhan tidak ada yang dapat menghentikan dan menggagalkan ayat terakhir Firman Tuhan saya berdoa ayat ini menjadi pegangan hidup setiap kita sehingga kita saat lemah engkau kuat karena perkataan Firman Tuhan ini berbicara dalaman hatimu yang paling dalam sampai kenurah rinmu Yosua 21 ayat 45 berkata dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan pada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi semuanya terpenuhi saya ulangi dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi semuanya terpenuhi dari satu iota di Alkitab Firman perjanjian lama dan baru itu tidak ada yang tidak genap sebelum waktunya Tuhan datang pegang apa yang ada Firman Tuhan itu berdaya cipta menciptakan yang tidak ada menjadi ada bukankah dia yang menciptakan alam semesta ini oleh firmanya jadilah maka semuanya terada dan tercipta tawa maha besar dia Tuhan dalam hidup kita satu kata Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita di hadapannya jadi baru bapak ibu saudara bangkitkan iman bangkitkan mimpi-mimpimu Tuhan sudah menaruhnya di dalam hatimu saya berdoa di dalam nama Yesus roh kudus akan bicara spesifik satu ke satu pribadi-pribadi spesifik dari hati ke hati untuk mengingatkan janji Tuhan dan dengan itu Tuhan akan berperkara denganmu sepakatlah berikan dirimu ini aku Tuhan pakai aku ya Tuhan my God use me pakai hidupku ya Tuhan selain itu tak ada yang ku ingini aku mau dipakai Tuhan jadi alat kasih menyatakan menyatakan kebesaran kasihmu kasih karuniamu menyatakan kebesaran kuasamu di dalam hidupmu ya Tuhan pakai hidupmu hidup seperti itu yang bermakna yang berarti yang memberi faedah bapak ibu saudara sekalian katakan amin haleluya puji Tuhan selamat menikmati